Intro Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini Senantiasa saya berdoa dan berharap Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat Dan senantiasa penuh berkat anugerah Tuhan Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru Akan menyampaikan renungan dengan judul Berhak menerima janji Allah Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Papa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami selalu mengucap syukur pada hari ini Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan Yang sudah kami rasakan setiap hari Kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan setia Yang selalu menepati janjimu Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang indah untuk hidup kami Dan Engkau pun ingin memberikan kami Segala yang kami butuhkan untuk menjalani hidup Yang penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan tolong bukalah hati dan pikiran kami Saat kami merenungkan kebenaran firmanmu pada hari ini Bantulah kami untuk memahami dengan jelas Apa yang Engkau katakan tentang janji-janjimu Dan berikanlah kami iman untuk percaya bahwa kami berhak untuk menerima janji-janjimu Kami mohon agar roh kudusmu membimbing kami selama waktu renungan ini Dan ajarlah kami bagaimana kami dapat menerapkan firmanmu ini Dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya, amin Saudaraku yang terkasih Alkitab penuh dengan janji-janji indah dari Allah bagi umatnya Dari kehidupan yang berkelimpahan hingga keselamatan yang kekal Allah menjanjikan berkat-berkat yang luar biasa bagi mereka yang percaya kepadanya Namun terkadang kita bertanya-tanya Apakah saya benar-benar berhak menerima janji-janji ini? Mari kita baca Galatia pasal 3 ayat 29 Dan jikalau kamu adalah milik Kristus Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah Saudaraku dalam suratnya kepada jemaat di Galatia Rasul Paulus menyampaikan kabar baik yang luar biasa Kita yang percaya kepada Yesus Kristus berhak menerima janji Allah Hal ini diungkapkan dalam firman Tuhan yang kita baca ini Dan jikalau kamu adalah milik Kristus Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah Saudaraku ada beberapa makna penting dari Galatia pasal 3 ayat 29 ini saudaraku Yang pertama milik Kristus Menjadi milik Kristus berarti kita telah diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus Kita telah dibebaskan dari dosa dan menjadi anak-anak Allah Yang kedua keturunan Abraham Abraham adalah bapak orang percaya Melalui imannya Allah memberikan janji kepada Abraham Untuk menjadikannya sebagai bangsa yang besar dan memberkati seluruh bumi Yang ketiga berhak menerima janji Allah Karena kita adalah milik Kristus dan keturunan Abraham secara rohani Kita berhak menerima semua janji yang Allah berikan kepada Abraham Janji-janji ini meliputi tentang keselamatan Soal kehidupan yang kekal Berkat berkelimpahan Dan juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang Bagaimana kita dapat menerima janji Allah ini Janji Allah diterima melalui iman kita kepada Yesus Kristus Dengan bertobat dari dosa dan percaya Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita Kita menjadi milik Kristus dan berhak menerima semua janji-janjinya Apa saja janji Allah yang dapat kita terima Janji Allah sangat banyak dan beragam saudaraku Termasuk soal keselamatan Soal kehidupan kekal Berkat melimpah Hikmat marifat Kekuatan Kesembuhan Damai sejahtera Dan juga sukacita Bagaimana kita dapat mengalami janji Allah terjadi dalam hidup kita Janji Allah bukan hanya diyakini saja saudaraku Tetapi juga perlu untuk diimani dan diklaim melalui doa dan melalui ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan Kita harus hidup dalam iman dan menantikan penggenapan janji-janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita Sesuai dengan rancangan Tuhan Sesuai dengan waktunya Tuhan Ya saudaraku Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus Kita memiliki hak yang istimewa untuk menerima janji Allah Marilah kita hidup dalam iman dan menantikan penggenapan janji Tuhan itu Dengan sepenuh pengharapan dalam hidup kita sekarang ini Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Alkitab berkata Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Anak-anak Allah adalah orang yang lahir baru Sudahkah kita hidup sebagai ahli waris? Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 17 Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia Saudaraku Firman Tuhan yang kita baca ini Berbicara tentang identitas kita Yang luar biasa Sebagai orang percaya Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Mari kita renungkan bersama Beberapa poin penting Dari Roma pasal 8 ayat 17 Yang kita baca ini Yang pertama Anak dan ahli waris Sebagai anak Allah Kita bukan hanya menerima kasih perkenanan Bapak saja Tetapi kita juga memiliki hak istimewa Hak istimewa sebagai ahli waris Ini berarti kita berhak menerima janji-janji Allah yang luar biasa Termasuk dalam kehidupan yang kekal Kemuliaan bersama Kristus Dan turut serta dalam kerajaan surga Yang kedua Menderita bersama Kristus Warisan ini tidak datang secara gratis demikian saja Saudaraku Rasul Paulus mengingatkan bahwa Untuk turut mewarisi kemuliaan Kristus Kita juga harus siap untuk menderita bersama dia Ada harga yang harus kita bayar dalam kehidupan ini Untuk menerima warisan dari Kristus Yaitu selama kita hidup di alam dunia ini Kita hidup dalam kebenaran Tuhan Ini bisa berarti kita akan menghadapi banyak tantangan Banyak pencobaan Atau penganiayaan bahkan terjadi Karena kita mempertahankan kebenaran iman kita dalam hidup ini Yang ketiga Pergumulan hidup Mengetahui status kita sebagai ahli waris Seharusnya berdampak pada cara kita menjalani hidup Adakah kita hidup dengan berpusat pada janji-janji Allah yang akan datang Atau kita terpaku pada kesulitan yang ada saat ini Fokus kita hanya terpaku pada hal-hal yang duniawi Yang sementara bahkan itu semua semu dan berakhir dengan kekecewaan Fokus kita hanyalah kepada Kristus Karena kalau kita fokus dalam kebenaran Kristus Maka kitalah yang berhak menerima sebagai ahli waris dari kemuliaan Kristus Menderita bersama Kristus Bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin serupa dengan dia Belajar ketekunan dan iman yang teguh Bagaimana kita dapat menjalani hidup sebagai anak dan ahli waris Yang pertama dengan bersyukur Luangkan waktu untuk mensyukuri anugerah Allah yang menjadikan kita sebagai anak dan ahli waris Yang kedua evaluasi sikap Renungkanlah bagaimana kehidupan Anda saat ini Hal ini mencerminkan identitas sebagai ahli waris Apakah Anda hidup dengan penuh pengharapan pada janji Allah Atau kita semua ini mudah mengeluh Mudah bersungut-sungut ketika tantangan kehidupan datang menghampiri kita Yang ketiga Tetap setia Hadapilah pencobaan dan penderitaan dengan iman yang teguh Tetap setia dalam jalan kebenaran Tuhan Apapun situasinya Percayalah bahwa Allah itu turut bekerja Dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan Bagi kita semua yang mengasihi dia dengan sungguh-sungguh Dengan merenungkan firman Tuhan dalam rumah pasal 8 ayat 17 ini Marilah kita hidup sebagai ahli waris yang sejati Setia kepada Kristus dan penuh pengharapan pada janji-janji Allah yang luar biasa itu saudaraku Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus telah memberikan bagi kita suatu warisan yang mulia Paulus berkata Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus Mari kita baca Efesos pasal 1 ayat 18 Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus Saudaraku Dalam suratnya kepada jemaat di Efesos Rasul Paulus mengungkapkan sukacitanya atas warisan mulia Yang telah diberikan oleh Yesus Kristus kepada semua orang-orang percaya Yang hidup menjalani hidup dengan setia Warisan mulia ini meliputi Yang pertama pengampunan dosa Melalui kepematian dan kebangkitan Yesus Kita dibebaskan dari dosa dan diperdamaikan dengan Allah Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini merupakan inti dari iman Kristen Peristiwa-peristiwa ini bukan hanya kisah sejarah saja Tetapi juga memiliki makna yang mendalam bagi setiap orang yang percaya Melalui kematian Yesus di kayu salib Kita dibebaskan dari dosa dan diperdamaikan dengan Allah Yang kedua Kehidupan kekal Orang percaya memiliki jaminan hidup kekal bersama Allah setelah kematian Kematian adalah sebuah misteri yang selalu membingungkan umat manusia di dunia Terutama mereka yang tidak mengenal kebenaran Yesus Kristus Pertanyaan tentang apa yang terjadi setelah kematian selalu menghantui pikiran banyak orang Bagi orang Kristen Kematian itu bukan akhir dari segalanya Kita memiliki jaminan hidup kekal bersama Allah setelah kematian Janji ini merupakan kabar baik yang membawa sukacita dan pengharapan bagi kita Yang ketiga Roh Kudus Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk hidup kudus dan melayani Tuhan Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal Merupakan anugerah luar biasa bagi orang percaya Dia bukan hanya penolong dan penghibur Tetapi juga pemberi kuasa untuk menjalani hidup yang kudus Melayani Tuhan dengan penuh semangat Yang keempat Persekutuan dengan Allah Kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah sebagai Bapak kita Sebagai umat percaya kepada Yesus Kristus Kita memiliki hak yang istimewa untuk menjalani hubungan yang intim dengan Allah sebagai Bapak kita Hubungan ini bukan hanya tentang agama atau ritual semata Tetapi tentang koneksi pribadi yang mendalam dengan kasih dan kuasanya Yang kelima Kelahiran baru Kita menjadi anak-anak Allah dan menerima sifat-sifat ilahinya Sejak kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Maka kita memiliki hak yang istimewa untuk disebut sebagai anak-anak Allah Hubungan ini bukan hanya sebuah gelar Tetapi juga kenyataan yang membawa transformasi yang luar biasa dalam hidup kita Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Kita dipersatukan dengan Tuhan Dan dikaruniai oleh roh kudus Yang memungkinkan kita untuk mengambil bagian dalam sifat ilahi Allah Bapak kita Yang keenam Pemerintahan bersama Kristus Orang percaya akan menerima hak untuk memerintah bersama Kristus dalam kekekalan Sebagai orang percaya kita memiliki pengharapan yang luar biasa menanti di kekekalan Kita tidak hanya diselamatkan dari dosa, dari kematian Tetapi kita juga dijanjikan untuk memerintah bersama Kristus di kerajaannya ketika di surga Ya saudaraku Sebagai orang Kristen kita memiliki hak istimewa untuk menerima janji-janji Allah Karena iman kita kepada Yesus Kristus Persekutuan kita dengan Tuhan Dan ketekunan kita dalam iman Jangan ragu untuk datang kepada Allah Dan menantikan dia untuk menggenapi janji-janjinya terjadi dalam hidup kita Marilah kita hidup dalam iman dan menantikan penggenapan janjinya dengan penuh pengharapan Haleluya Tuhan memberkati kita semua Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa Allah Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih atas kebenaran firmanmu yang sudah kami dengar pada hari ini Bapak yang penuh kasih Kami datang kehadapanmu dengan hati penuh syukur dan kasih karuniamu yang luar biasa Kami bersyukur karena engkau telah memilih dan mengadopsi kami sebagai anak-anakmu Meskipun kami tidak layak menerimanya Ya Tuhan kami mengakui bahwa kami sering meragukan kasihmu dan janji-janjimu Kami terikat oleh keraguan, ketakutan, dan rasa tidak berharga Kami mohon agar engkau menerangi pikiran dan hati kami dengan kebenaran firmanmu Bantulah kami untuk memahami dengan sungguh-sungguh bahwa kami adalah anak-anakmu yang dikasihi dan berharga dalam hadirat engkau Berikan kami iman yang kuat untuk percaya akan janji-janjimu Bahkan ketika kami tidak dapat melihatnya Ya Tuhan kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah engkau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Kami berdoa agar kami dapat hidup dengan layak sebagai anak-anakmu Dengan penuh kasih, penuh sukacita, dan damai sejahtera Terima kasih Tuhan, roh kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendakmu dan rancanganmu dalam hidup kami Tuhan berkatilah kami di sepanjang hari ini Dalam segala tugas dan aktivitas kami Dalam studi dan pekerjaan kami Dalam pelayanan kami Dalam usaha kami Dan dalam segala hal Tuhan akan berkati Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan Dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami Tuhan secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami Dimanapun berada Yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya Kami mohon jamahanmu Tuhan Agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit Jamahan dan lawatan engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka Agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahanmu Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan Engkau tambahkan satu tahun lagi Terima kasih buat anugerahmu Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun Terima kasih Tuhan segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi namamu yang kudus Saudaraku mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Saudaraku bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus Haleluya amin Puji Tuhan saudaraku semua Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat Yang akan menuntun hidup kita semua Roh kudus nantiasa menolongmu Dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan Saudaraku saya sangat senang sekali Dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda Agar mereka dapat diberkati juga melalui renungan ini Terima kasih saudaraku Sampai bertemu kembali Sialu Tuhan memberkati Sampai bertemu kembali